Sampai jumpa Oke semua langsung aja kita ke tutorialnya Pertama-tama kita buka dulu aplikasi CapCut Tambahkan project baru Pilih foto Tambahkan satu buah foto dulu ya Klik tambah Nah untuk akhirannya ini kita hapus Lalu disini kita pilih yang bagian format Pilih yang 9 banding 16 Lalu untuk fotonya ini kita perbesar gini ya Kalau udah disini kita tambahkan audio Pilih di ekstrak Nah untuk audionya ini saya ekstrak dari video yang udah saya save dari CapCut Import suara saja Kalau udah disini kita klik audionya Lalu pilih GBG potongan Tambahkan dulu untuk titik bitnya ya Sampai jumpa Oke kalau udah ditambahkan seperti ini Langsung aja kita cek list Disini untuk foto pertama ini kita panjangin sampai titik bit pertama ya Oke kalau udah disini kita Pilih efek Tambahkan efek video Pilih yang percikan Pilih bingkai elektrik Lalu sesuaikan Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Di sini kita perbesar dulu untuk fotonya. Kalau sudah kita panjangin sampai titik bit pertama ini. Oke kalau sudah untuk foto ini kita kasih tutupi. Bil yang strip film. Kita pindah ke atas ini. Nah kalau sudah kita cek list. Lalu untuk foto ini kita salin ya. Kita salin. Taruh di bagian bawah sini. Nah kalau sudah pilih tutupi lagi. Bil yang sama ya strip film. Kita turunin begini. Kalau sudah kita cek list. Lalu kita duplikat lagi ya. Kita salin. Kita taruh di bagian bawah. Nah disini. Kalau sudah. Ini kita kasih tutupi lagi. Bil yang sama strip film. Kita taruh di bagian bawah sini. Oke. Kita cek list. Nah kalau sudah untuk lapisan pertama ini kita kasih animasi. Pilih masuk. Pilih yang geser ini. Lalu kita jadiin satu. Untuk kecepatannya kita jadiin satu. Lalu untuk yang kedua ini kita kecilin dikit ini. Lalu kita kasih animasi masuk. Pilih yang geser ke. Geser ke kanan ya. Lalu ini untuk kecepatannya kita jadiin satu. Untuk overlay yang ketiga ini kita perkecil gini. Lalu pilih animasi. Pilih masuk. Pilih yang geser ke atas. Lalu kita jadiin satu juga sama. Nah kalau sudah. Di bagian. Nah kalau sudah seperti ini. Di sini kita kasih. Overlay lagi. Pilih video. Tambahkan video. Pembukaannya dulu ya. Di sini kita tambahkan dulu untuk video pembuka. Kita perbesar. Di sini kita pilih kunci kroma. Untuk bulatannya ini kita arahkan ke yang warna putih. Untuk intensitasnya kita jadiin 6. Bayangannya kita jadiin 100. Oke kalau sudah. Di sini kita klik icon plus. Tambahkan satu buah foto ya. Satu buah foto yang sama kayak yang di overlay tadi. Lalu untuk foto ini kita panjangin menjadi 5.4. Kalau sudah di bagian sini. Nah di sini kita perbesar dulu untuk fotonya ya. Perbesar dikit ini. Lalu kita kasih overlay. Kita kasih keyframe. Di titik bit kedua sama kita kasih keyframe. Titik bit ketiga kita kasih keyframe. Keempat keyframe. Lima keyframe. Untuk titik bit ke enam ini. Titik bit ke enam ini keyframe. Kita kasih keyframe. Lalu kita perbesar gini fotonya ya. Lalu di bagian sini kita kasih keyframe tetap. Nah untuk titik bit selanjutnya ini kita perkecil gini fotonya. Lalu kita kasih keyframe lagi. Oke kalau sudah di sini kita pergi ke keyframe pertama. Nah di bagian keyframe ini. Di tengah-tengahnya ini kita kasih keyframe ya. Lalu sebelah kiri kita kasih keyframe. Sebelah kanan kita kasih keyframe. Oke kalau sudah kita pergi ke keyframe yang sebelah kiri. Kita turunin sedikit fotonya gini sampai ada tanda putihnya itu. Kalau sudah di tengah-tengahnya ini kita kasih keyframe. Keyframe yang kanan kita hapus tambah lagi. Keyframe yang tengah kita hapus tambah lagi. Lalu keyframe yang kanan kita hapus tambah lagi. Yang tengah kita hapus. Oke kalau sudah kita ke keyframe yang tengah. Untuk keyframe yang tengah ini kita turunin sedikit fotonya gini sampai ada tanda putih. Lalu geser ke kanan sampai ada tanda putihnya juga. Kalau sudah di tengah-tengahnya ini kita kasih keyframe. Keyframe yang kanan kita hapus tambah lagi. Keyframe yang tengah ini kita hapus tambah lagi. Lalu keyframe yang kanan ini kita hapus tambah lagi Yang tengah kita hapus Oke kalau udah untuk keyframe yang sebelah kanan Kita geser ke kanan sedikit gini Lalu di bagian tengah kita kasih keyframe Keyframe yang kanan ini kita hapus tambah lagi Keyframe yang tengah kita hapus tambah lagi Lalu keyframe yang kanan ini kita hapus tambah lagi Yang tengah kita hapus Oke kalau udah kalian lakukan seperti yang dicontoh ya Saya contohkan satu kali lagi Di tengah-tengah ini kita kasih keyframe Sebelah kiri kita kasih keyframe Kanan kita kasih keyframe Oke kalau udah keyframe yang sebelah kiri Kita turunin sedikit fotonya Sampai ada putih-putihnya gini Kalau udah di tengah-tengahnya ini kita kasih keyframe Nah untuk keyframe yang Sebelah kanan kita hapus Tambah lagi keyframe yang Tengah kita hapus tambah lagi Keyframe yang kanan kita hapus tambah lagi Keyframe yang tengah kita hapus Oke kalau udah keyframe yang Kita pergi ke keyframe yang tengah Untuk keyframe yang tengah, kita turunin sedikit fotonya Gini, lalu geser ke kanan Lalu di tengah-tengahnya, ini kita Kasih keyframe, nah keyframe yang sebelah kanan Kita hapus tambah lagi Keyframe yang tengah Kita hapus tambah lagi, keyframe yang Kanan kita hapus tambah lagi Yang tengah kita hapus Oke, kalau udah, kita ke keyframe Yang sebelah kanan, untuk keyframe Sebelah kanan ini, kita geser Ke kanan sedikit fotonya Lalu kita, di tengah-tengahnya ini kita kasih keyframe untuk keyframe yang sebelah kanan kita hapus tambah lagi keyframe yang tengah kita hapus tambah lagi lalu keyframe yang kanan ini kita hapus tambah lagi yang tengah kita hapus oke kalau udah disini kalian tambahkan sampai ke titik bit yang terakhir ya sub indo by broth3rmax 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 nah disini kita salin lalu kita agak perkecil taruh di bagian sini lalu ini kita salin lagi untuk efeknya tadi, kita salin taruh di bagian sini lalu kita salin lagi taruh di awal foto pergantian foto yang kedua ini kita salin taruh di bagian sini nah, kita salin lagi taruh di bagian sini nah, kalau sudah kita pergi ke titik bit selanjutnya di bagian foto pertama ya titik bit ketiga disini kita kasih efek video lagi pilih yang cermin lalu kita perkecil kita salin taruh di titik bit yang ini lalu kita salin lagi ini kita taruh di foto yang kedua ya oke, kalau sudah kalau sudah di bagian akhir ini kita klik icon plus tambahkan video akhirannya dulu ya klik tambah nah, untuk video akhirannya ini kita klik videonya lalu kecepatannya kita jadiin 0,6x oke oke, sekian tutorial dari saya mohon maaf jika masih banyak kesalahan jangan lupa support terus channelnya mas awan jesi thanks for watching and see you the next video bye 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 Terima kasih.